Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Rengganis Dalam sesi ngaji bersama Hidayah Tuna Ngaji Fikih Jadi hari ini kita akan Membahas tentang Sebab-sebab tayamum Langsung saja Bismillahirrohmanirrohim Faslun utawi iki iku fasal Sebab tayamumi utawi sebab-sebab tayamum Iku salah satun telu Fakdul mai namersici Wara onone banyu Wal marodu Lanomer loroloro sakit Wal ihtiyacu Lanomer telung butuh ke Ilai himaring banyu Lalu saya bacakan lagi yang selanjutnya Ini tuh kayaknya masih satu Eh udah beda bab lagi Tapi gak ada judul fasalnya Oke lanjut Bismillahirrohmanirrohim Makhirul muhtarami Udawi utawi ke wan sing ora dimulya ke Iku sitatonem Tariku sholati Nomor siji wang sing ninggal ke sholat Wazani lan nomor lu Sing zina al muhsonu Kang muhson Zina muhson Wal murtadu lan murtad Wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang diperangi Wal kalbulan asu Al ngakuru kang galak Wal hing ziru lan sing terakhir babi Jadi sebab-sebab tayamum itu ada tiga Yang pertama karena tidak ada air atau tidak menemukan air Tidak ada air atau tidak menemukan air ini Ya dengan sudah berusaha mencari Sebab tidak adanya ini ya setelah mencari Setelah berusaha Kalau gak nemu ya tayamum Untuk jarak Jadi jarak itu Berapa harus berapa kilometer dapat dan sebagainya Jadi secukupnya aja Misal keburu kehabisan waktu ya tidak usah Itu tayamum saja Atau waktunya masih banyak Apakah kita harus mencari sejauh mungkin jalan berkilo-kilo Itu gak usah Nanti jalan jauh juga malah sakit Nah gimana nanti kan Yang kedua ini adalah sebab sakit Sakit itu misalnya darah rendah Kan serba salah ya Berdiri aja pusing Buat jalan jauh gak enak Gak kuat Ya gak apa-apa tayamum aja Atau yang lebih sering itu karena sakit kulit Sakit kulit yang biasanya gak boleh kena air Karena sakit kulit kebanyakan gitu Kalau kena air nanti gak sembuh-sembuh Ya udah tayamum aja Yang ketiga ini adalah membutuhkan air tersebut Karena ada hewan yang membutuhkan atau yang haus Biasanya disini itu yang dimaksud adalah hewan yang dimuliakan Gitu Oke jadi kita langsung membahas yang selanjutnya tadi Nah disini ada hewan-hewan yang tidak dihormati Yang tidak dimuliakan Yang pertama tadi kan tarikus sholati Orang yang menikalkan sholat Kenapa manusia masuk ke dalam kategori hewan Karena manusia itu kalau dalam ilmu mantik itu termasuk hayawan natik Hewan yang bisa ngomong yang bisa berpikir Maka dimasukkan ke dalam kategori hayawan Nah disini Tarikus sholati Wongseninggal sholat itu masuk ke dalam Hewan-hewan yang tidak dihormati Lalu yang kedua ini adalah zina muson Ini bagi-bagi Ini bagi laki-laki Misalkan laki-laki sudah beristri Maka entah istrinya Entah si Gini-gini Saya ulang Zina muson Ini bagi laki-laki yang sudah beristri Jadi misal si laki-laki ini berselingkuh Entah dengan perempuan yang perempuannya ini janda Perawan atau Sudah Sedang bersuami Kalau si laki-laki ini Menikah Sudah beristri Maka itu namanya zina muson Pokoknya intinya di laki-laki Kalau muson itu zina muson gitu Laki-laki yang sudah beristri Lalu yang ketiga murtad Ya sudah paham Sudah tahu murtad Yang kelima ini adalah kafir harmi Kafir yang diperangi Kafir yang selalu memusuhi muslim Yang selalu membenci muslim Lalu yang keenam itulah adalah anjing yang buas Jadi kalau yang zina itu masuk ke dalam mutaram ya Walaupun anjing itu apa ya Kayak Gak kayak nih Anjing itu kan naji sebagainya Gak boleh Gak boleh Tapi kalau yang zina itu gak apa-apa Kalau zina itu masuk ke yang dimuliakan malah Lalu yang ketujuh itu Eh kalau ketujuh Yang keenam itu adalah babi Babi itu tidak muhtarom Tidak dimuliakan sekalipun dia zina Mutlak khairu muhtarom sekalipun jinak Jadi beda dengan anjing tadi Anjing kalau jinak dia masih muhtarom Kalau babi ini walaupun dia jinak Mutlak khairu muhtarom Seperti itu Ya itu tadi Orang yang Eh hewan yang tidak dimuliakan Orang yang meninggalkan sholat Orang yang zina muhtarom Orang yang murtad Kafir harbi Kanjing yang buas Dan juga babi Seperti itu Nah itu saja untuk Yang saya sampaikan hari ini Terima kasih Mohon maaf apabila banyak salah kata Bagi teman-teman yang mau menambai Saran Kritik Pendapat dan sebagainya Bisa langsung di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!